Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Keva Sevander ini adalah video yang paling banyak kalian request untuk saya buatin dan tenang aja, setiap tahun pasti saya janji untuk buatin video semacam seperti ini yaitu tentang update koleksian saham 10 jutaan saya nah buat teman-teman yang belum tau, jadi ini adalah update ya dimana saya itu kan punya koleksian saham jadi ketika saya beli saham di akun utama saya saya itu menyisihkan 10 juta per masing-masing saham untuk saya, tanda kutip, hold forever ya jadi ini adalah semacam contoh ya kalau kita hold saham selama mungkin itu nanti kita bisa lihat tuh nilainya bisa bertumbuh seberapa banyak nah saham-saham yang ada di koleksian saya ini adalah saham-saham yang sebenarnya masuk ke porto utama saya tapi ya tadi ya saya bilang saya sisihkan 10 juta untuk di hold forever nah di video kali ini saya akan update apa aja saham-saham yang saya beli nih karena terakhir saya buat video ini itu di bulan Agustus 2022 jadi ada kuartal 4 2022 yang belum ke cover so, tambah berlama-lama lagi langsung aja kita lihat ke aplikasinya nah untuk koleksian saham ini saya gunakan aplikasi Ajaib Securitas nah ini dia total investasi koleksian saya ada 261 juta ya dengan total return saat ini tuh mencapai 22% ya sekitar 47 jutaan gainnya ya kalau kita lihat breakdown detail-detailnya sahamnya ada di sini teman-teman bisa lihat ya totalnya sampai saat ini ada 22 saham nah ini juga termasuk ada beberapa hadiah saham dari Ajaib Securitas ya kalau teman-teman juga mau dapat hadiah saham teman-teman bisa gunakan aplikasi Ajaib Securitas nah total nilai portfolio yang 261 juta di sini itu sebenarnya sudah include dari hadiah saham yang saya terima tapi belum saya jual nah kalau saya misalnya singkirkan dulu nih hadiah-hadiah saham ini maka total portfolio saya itu ada nilainya 259.900.000an gainnya juga kurang lebih masih 22% atau sekitar 47,7 jutaan nah setelah ini saya akan tunjukkan saham-saham apa aja yang saya beli seperti biasa saya akan breakdown per tahunnya ya dimulai dari tahun 2022 dulu mungkin yang paling terakhir dan berikutnya saya juga akan kasih lihat juga saham-saham yang dibeli dari tahun 2021 dan juga tahun 2020 dan juga saya akan update juga tentang dividen yang saya terima karena koleksian saham saya ini kan memang tidak dijual sama sekali ya tapi saya hanya mengambil dari dividennya saja ya jadi dividen dari koleksian ini saya nikmatin kan lumayan ya teman-teman ya punya koleksian tapi koleksian ini bisa menghasilkan pasif income juga buat saya nah so mari kita mulai dari saham-saham yang saya beli dari tahun 2022 nah ini dia saham-saham yang saya beli di tahun 2022 nah kalau teman-teman udah nonton yang update-an di bulan Agustus 2022 kemarin mungkin teman-teman juga udah kena spill ya jadi saya juga udah nge-spill saham-saham yang saya beli sepanjang tahun 2022 cuma di kuartal 4 ya setelah saya update yang bulan Agustus kemarin itu ada 2 saham yang baru muncul ya yang pertama itu ada saham S Hardware dan kedua ada saham Sido muncul yang baru masuk ke koleksian saham saya saat ini tapi saya akan bahas satu persatu saham-saham yang dibeli di tahun 2022 dimulai dari yang cuannya paling tinggi nah yang pertama itu ada saham IATA yang per cut off 14 Februari 2022 which is ini pas banget pas Valentine ya pas Valentine malah saya bikin video ini teman-teman anyway jokes aside ya saham IATA ini kasih return saya paling tinggi di tahun 2022 itu sebesar 64% ya kemudian ada saham Sido muncul yang baru masuk di kuartal 4 itu udah kasih 36% which is ini sangat nilainya sangat lumayan juga kemudian ada S Hardware 8% dan berikutnya juga ada saham Weir Group dengan kasih return 7% ya ini nilainya nggak 10 juta yang diinvestasikan hanya 4,3 juta karena memang ini adalah jumlah lot yang saya dapet pas pertama kali IPO jadi memang saya nggak tambahin lagi jumlahnya sampai 10 juta biar yang memang dari jatah IPO ini saya simpen untuk selamanya aja jadi memang Weir Group ini saya sama sekali nggak nikmati cuannya karena saham yang didapet dari IPO saya masukin ke koleksian but ya memang saham Weir Group ini juga well ceritanya sangat luar biasa kalau teman-teman tahu dari harga Rp168 bisa terbang sampai Rp1200 kemudian turun lagi sampai ke harga IPO-nya jadi sekarang menyisakan hanya 7% aja ya padahal udah sempet 7 kali lipat lebih ya kemudian ada yang kelima yaitu ada saham BSD saham properti yang saya suka karena saya anggap saham ini sangat bagus dan harganya sangat murah sampai saat ini hanya kasih return 4% dan berikutnya ada saham Bukit Sentul yang saya beli di harga Rp51 waktu itu saya beli karena ada potensi dari strategi workout dimana Bukit Sentul ini kan mau rat issue dengan jumlah yang sangat jumbo pada waktu itu ya berikutnya ada saham BHIT saham induk dari MNC Group emitennya Pak Haritano saya suka karena ya as a group itu MNC sangat menarik ya beberapa kali saya juga udah beli saham MNC eh di tahun 2020 yang lalu cuma kali ini saya beli saham BHIT-nya ya meskipun saat ini masih dalam floating loss ya dimana saya beli dengan modal di level 60 dan sekarang harganya masih di level 58 ya padahal ini bisa naik juga anyway saya juga lupa bilang ya BHIT ini juga baru saya beli di kuartal 4 2022 nah berikutnya yang terakhir ada saham Gotoh saya juga beli sejak IPO pertama kali dan saya sisakan 10 juta ya karena saya dapatnya lebih dari 10 juta waktu IPO sisanya sebenarnya semuanya udah saya jual pas hari pertama atau hari kedua setelah IPO which is masih untung juga ya dan sisa 10 juta ini saya keep ya untuk koleksian saham saya ya strategi ini juga saya sebenarnya udah share di video yang saya bedah saham Gotoh sebelum mereka IPO jadi saham Gotoh juga ya cukup banyak drama di tahun 2022 kemarin dari harga IPO sempat naik sampai ke 400an ya terus turun sampai sekarang di level 100an ya jadi floating profit-nya per video ini dibuat di minus 65% nah jadi overall kalau di total selama tahun 2022 ya saya ngeluarin uang 74 juta untuk beli koleksian semuanya ini ya dan total portfolio-nya kalau dicampur semua luckily masih positif ya meskipun nilainya juga tidak terlalu fantastis hanya 6% atau sekitar 4 juta rupiah untuk floating gain-nya nah dari saham-saham yang saya tampilkan di tahun 2022 ini sebenarnya saya nggak ngalamin kerugian teman-teman honestly saham yang paling banyak kasih return itu datang dari IATA karena saya bad heavy di saham ini dan waktu itu bisa multi-bagger saya bisa keluar di 210-an kemudian di 160-an saya udah keluar lumayan banyak dan jadi meskipun sekarang harganya turun juga nggak masalah buat saya karena saya udah take profit dan tidak ada resiko sama sekali lagi ya untuk saham S-Hardware saya juga udah sempat jual teman-teman karena saya beli dari 580-500 dan bottom-nya itu sebenarnya saya beli di harga 400 itu di Desember 2022 dan Januari 2023 nggak nyampe sebulan tuh dari harga 400 langsung rebound ke 520-an itu kan sebenarnya udah gain 30% jadi sebenarnya untuk saham S-Hardware pun saya juga udah nikmatin profit karena menurut Peter Lynch ya saham-saham kategori stalwart sebenarnya nyari 30-40% setahun itu udah sangat-sangat bagus dan ini saya dikasih S-Hardware dari 400 ke 520 waktu itu dalam waktu 1 bulan jadi ya apa salahnya saya nikmatin profitnya dulu dan kemudian untuk saham BKSL juga saya udah jual dalam kondisi yang profit kemudian ada saham Gotoh yang saya juga udah jual setelah mereka IPO dalam kondisi yang profit jadi saham-saham yang saya beli tahun 2022 ini sebenarnya di portfolio utama saya itu sangat bagus hasilnya teman-teman ya sangat membantu dalam pertumbuhan aset saya nah yang masih belum saya jual misalnya kayak saham PHIT ya karena harganya juga masih di bawah which is fine-fine aja BSD saya juga masuk tapi saya sudah stop pembelian karena ya untuk properti saya belum melihat ada percepatan kenaikan harga saham atau perbaikan kinerja untuk emitenya dalam waktu dekat ini jadi untuk properti saya beli karena memang harganya udah murah banget lah jadi ya udahlah saya cicil-cicil dulu dikit tapi saya belum tambah-tambah lagi nah itu kinerja tahun 2022 untuk yang tahun 2021 dan 2020 biar videonya juga gak kepanjangan jadi saya cuma tampilkan aja hasilnya ya kalau teman-teman mau lihat pembahasan sahamnya teman-teman nonton aja ke update-update koleksian yang sebelumnya dan ini dia saham yang saya beli tahun 2021 overall untuk saham-saham 2021 di koleksian ini kurang begitu perform ya dari total investasi ada di 7 saham sekitar 65 juta nilainya saat ini masih floating loss dengan minus 14% atau kurang lebih sekitar 9 juta rupiah nah kalau teman-teman bisa lihat ada saham Tugu yang return-nya paling tinggi hingga saham agro yang return-nya itu yang paling paling boncos lah jadi saham agro ini yang paling jelek lah performanya dari seluruh koleksian saham saya saat ini alasannya kenapa saya beli saham ini sekali lagi saya ada bahas di video yang sebelum-sebelumnya jadi saya skip aja teman-teman untuk penjelasan ulangnya jadi ini saham-saham yang saya pegang di tahun 2021 di sini juga tidak ada saham yang masih major porsinya di porto utama saya dan yang terakhir dari tahun 2020 ini masih mencatatkan kinerja yang sangat fantastis ya dimulai dari harum yang return-nya sampai saat ini masih 281% ini yang menjadi yang paling tinggi di return koleksian saham 10 jutaan saya sampai MNCN yang paling rendah di tahun 2020 overall kinerja saham 2020 memang sangat fantastis karena saya memang bisa dapetin saham-saham bagus di harga yang sangat murah banget ya ada 7 saham total investasi 72 juta return-nya 72% sampai saat ini ya return-nya 50 jutaan lebih which is nilainya sangat-sangat lumayan nah dari koleksian 2020 ini ada 2 saham yang sebenarnya porsinya cukup major di porto utama saya yang pertama adalah saham bank BRI which is ini udah nggak usah ditanya lah ya ini saham bagus banget dan yang kedua adalah saham PTBA saham batubara yang juga kasih dividen yang sangat lumayan capital gain yang juga sangat lumayan dan 2 saham inilah yang banyak menolong porto utama saya menghadapi tahun-tahun 2021 dan 2022 ini nah itu tadi dia dari segi saham-saham yang saya beli sepanjang tahun 2022, 2021 dan 2020 dan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa koleksian saham ini saya mengincar dari dividennya so saya juga udah buatin rekap jumlah dividen yang saya terima dari koleksian saham saya saat ini nah dimulai dari tahun 2021 saya dapetin dividen totalnya 1,8 juta dan kemudian tahun 2022 7,6 juta yang dimana sekitar 50-an persen itu datang dari satu saham yaitu PTBA jadi PTBA ini memang luar biasa banget kasih dividennya yieldnya saja bisa kasih 30 persenan lebih dan tahun 2023 ini sampai per Februari 2023 ada 2 saham yang udah kasih dividen ada saham Harum dan saham Bank BRI yang kalau di total itu nilainya 2,1 juta nah ini juga sangat lumayan teman-teman selain kasih capital gain yang multi-bagger berkali-kali lipat Harum ini juga udah mulai membakaikan dividen dengan jumlah yang cukup besar nih jadi meskipun saya udah nggak punya barangnya lagi hanya tersisa koleksian tapi saya masih bisa nikmatin profit dari dividennya yang lumayan nah kalau di total kurang lebih selama 2 tahun ini saya udah mendapatkan dividen sebesar 11,6 juta nah sebenarnya dari dividennya ini aja udah bisa kebeli ibaratnya kayak 1 koleksian saham yang baru lagi nih which is lumayan banget nah pertanyaan berikutnya untuk strategi 2023 seperti apa nah kalau saya sendiri sebenarnya saya ngerasa untuk tahun 2023 ini saya udah memutuskan kalau saya akan bener-bener fokus dan lebih sabar ya kalau tahun 2020 saya ada 7 saham 2021 ada 7 saham 2022 ada 8 saham mungkin saya kasih bocoran sedikit di tahun 2023 ini mungkin nggak nyampe 3 jadi memang terdengar sangat boring ya tapi saya mau bener-bener fokus ke beberapa saham dan saya sangat konsentrasi di saham-saham itu yang di saham-saham yang udah saya pilih nah kalau saya kasih bocoran dikit sebenarnya tahun 2023 ini saya sangat suka di saham-saham yang berbasis green energy jadi memang saya mau fokus di green energy aja saham-sahamnya tapi saya bet bener-bener atau invest bener-bener heavily di situ teman-teman sahamnya sebenarnya saya udah beli 1 ya di tahun 2023 ini tapi memang saya belum pindahkan ke akun koleksian ini ya saya akan reveal itu maybe pertengahan tahun atau maybe next year ya teman-teman di awal tahun 2024 ya tapi kalau teman-teman mau tahun lebih awal teman-teman bisa join ke komunitas saya dimana saya mengajar yaitu di stock up jadi di stock up ini kebetulan untuk tahun 2023 saya bersama partner saya namanya Andika Sutora Putra teman-teman juga pasti tahu siapa dia kita hanya berencana untuk buka 2 kelas saja di tahun 2023 ini jadi hanya buka 2 kali pendaftaran which is yang pertama ini akan segera dimulai kalau teman-teman nonton video ini sebelum tanggal 25 Februari karena kita akan mulai batch pertama di 25 Februari 2023 dan buat teman-teman yang nonton setelah tanggal 25 Februari teman-teman mungkin juga bisa berkesempatan untuk join ke yang batch 2 dimana kemungkinan besar kita akan buka pendaftarannya itu maybe di Q3 atau Q4 tahun 2023 ini jadi kami berdua itu membuat yang namanya stock up intensive bootcamp ini berbeda dengan kelas-kelas kami yang sebelumnya atau kelas-kelas yang ada di luar sana dimana kita akan bimbing kalian secara bertahap selama 6 bulan secara intensif jadi setiap minggu itu akan ada pertemuan-pertemuannya dimana kita akan ngajarin step by stepnya kemudian kita juga akan update saham-saham yang ada di porto kita jadi benar-benar kita ingin bimbing teman-teman untuk belajar saham mau mulai dari 0 mau mulai dari 1, 2, terserah yang penting kita akan fokusin di pembelajarannya ya di analisa fundamental secara mendalam supaya kita bisa benar-benar jadi investor yang mandiri berani invest heavy ya supaya aset kita itu benar-benar bisa bertumbuh so kalau teman-teman mau dibantu oleh saya dan Andika Sutoro Putra teman-teman bisa join aja ke Stockup Intensive Bootcamp dan jangan lewatkan kesempatan ini karena pendaftarannya jumlahnya juga terbatas kemudian waktunya pun juga terbatas dan ya di tahun ini sekali lagi kita hanya buka 2 kali pendaftaran saja untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa buka aja website kita di stockup.id so terima kasih teman-teman udah menonton udah mengikuti juga update koleksi saham 10 jutaan saya ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menginspirasi kalian juga untuk kalian ada saham-saham yang memang mau di hold forever untuk dinikmatin dividennya untuk di hold secara jangka panjang supaya kita benar-benar bisa ngerasain teman-teman kalau saham itu kalau di hold secara jangka panjang itu pasti nilainya bisa bertumbuh sangat-sangat lumayan dan asalkan kita bisa pilih saham-saham yang bagus-bagus juga jika kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe